Istana menjelaskan alasan Presiden Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat atau KSHD Jendral Agus Subianto sebagai colong Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudho Margono. Penjelasan ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada selasa 31 Oktober 2023. Ari bilang, ada beberapa aspek yang dilihat oleh Presiden. Aspek-aspek ini meliputi kualifikasi kepangkatan, kepemimpinan, profesionalisme, rotasi antarmatra, serta kebutuhan strategis pertahanan negara. Ari juga menekankan Presiden punya hak prerogatif dalam pemilihan orang nomor satu di lingkungan militer itu. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku pihaknya telah menerima surat Presiden soal pergantian Panglima TNI. Dalam surat itu, Jokowi mengusulkan KSHD Jendral Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI. Puan menambahkan, DPR RI akan melanjutkan usulan Presiden sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Puan juga menyebut, pergantian Panglima TNI dilakukan karena Laksamana Yudhomar Gono akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023 mendatang. Sebagai informasi, Agus merupakan jempolan Akademi Militer atau AKMIL Angkatan 1991 dari kecabangan Infantri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Perjalanan karir Agus mulai menanjak saat dipercaya menjadi Komandang Kodim 0735 Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011. Jabatan tersebut diemban Agus saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, Agus juga pernah menjabat Komanden Korem 061 Surya Kencana pada tahun 2020, Komandan Pas Pampres pada tahun 2020 hingga 2021, Pangdam Tiga Siliwangi pada tahun 2021 hingga 2022, dan terakhir menjadi Wakasat pada tahun 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.